Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia dan salam sukses untuk kita semua Teman-teman IAI Jawa Barat yang saya hormati Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Nurian Biasa dipanggil Akbar Saya domisili di Kabupaten Bandung Teman-teman yang saya hormati Saya Angkatan 2000 Lulusan dari Institut Teknologi Nasional Bandung Dalam Ikatan Arsitek Indonesia Saya beberapa kali diamanahkan menjadi pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat Di 2015 hingga 2017 Saya menjadi anggota Badan Sumberdaya Keprofesian 2017 saya menjadi ketua Badan Pengabdian Masyarakat Kemudian di 2017 hingga 2018 Saya menjadi ketua Badan Sumberdaya Keprofesian 2018 hingga 2021 Saya menyebat sebagai ketua Badan Pengkajian Arsitektur dan Pengabdian Keprofesian Dan yang terakhir posisi saya Di 2021 hingga 2024 Saya diamanahkan oleh IAI untuk menjadi ketua IAI untuk wilayah Kabupaten Bandung Di dalam dunia keprofesian Saya pernah bekerja di beberapa Biro Konsultan Baik di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung Yang menangani beberapa proyek di dalam Kota Bandung, Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa Dan perkenalan ini adalah agar kita tentu semakin mengenal, semakin erat Untuk sama-sama kita melangkah membawa IAI Jawa Barat lebih baik lagi Demikian mungkin perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersinergi Membawa IAI Jawa Barat lebih baik lagi Salam Somea Baik IAI Jawa Barat sekarang sangat luar biasa Dengan perjalanannya IAI Jawa Barat mempunyai hal-hal yang positif Yang tentu harus terus lebih baik Ya kan posisinya sudah lebih baik Posisinya sangat-sangat luar biasa IAI Jawa Barat bisa dikatakan menjadi trendsetter Bisa dikatakan menjadi pionir Untuk yang lain Kenapa? Karena di IAI Jawa Barat Kita perlu ingat bahwa di Jawa Barat Khususnya di Kota Bandung Awal berdirinya IAI tentunya Jadi ini yang harus kita pertahankan Bahwa Jawa Barat mempunyai satu hal yang luar biasa Dengan daerah lain Potensinya tentu dengan kurang lebih sekitar 1.700 anggota Di IAI Jawa Barat Cukup banyak yang profesionalnya Yang karya-karyanya luar biasa Baik di dalam Jawa Barat sendiri Maupun di nasional Atau bahkan sampai internasional Potensi inilah yang memang harus kita kembangkan Dan harus kita terus dorong Dan yang pasti Dengan 14 institusi yang ada di Jawa Barat Tentu kedepannya Potensi-potensi arsitek muda ini Harus kita jenis bareng-bareng Harus kita sama-sama kembangkan Kita dorong bersama Untuk lebih baik lagi Dan tentu tantangan yang terberat Adalah bagaimana Kita mensosialisasikan tentunya Profesi arsitek ini kepada masyarakat Bagaimana kita menerapkan Yang paling penting adalah Undang-undang arsitek sebagai peran Peranata hukum dari arsitek itu sendiri Ini jauh lebih penting Karena dengan kita bisa menerapkan hal-hal tersebut Tentu profesi kita sebagai profesi yang kita sebut sebagai profesi melayani Kita harus mampu melayani masyarakat Kita harus mampu melayani mitra Yaitu pemerintah Dan kita berkolaborasi dengan segala suasana Segala aspek, segala komunitas, segala bidang Agar profesi kita mendapat pengakuan yang benar-benar profesional Dan kita menjalankannya dengan baik dan benar Karena baik belum tentu benar Tapi yang benar sudah pasti baik Baik, visi saya sebenarnya simple Yaitu bahwa HIAI Jawa Barat HIAI adalah suatu wadah Aspirasi Suatu wadah kita kolaborasi Yang di dalamnya kita harus benar-benar membuat Aura atau situasi dalam HIAI ini konstruktif Dan yang paling penting adalah menumbuhkan satu solusi yang terbaik Gitu kan untuk anggota Dan dimana visi ini Tentu karena kita berada di Jabar, Jawa Barat Maka saya tekankan Bahwa semuanya itu harus berorientasi kepada Jabar Jujur, amanah, benar, adil, dan tentu ramah Baik, misi yang coba saya sampaikan ke teman-teman semua Karena Jawa Barat tadi saya katakan adalah sebagai trendsetter Maka tentu trendsetter ini sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial Yaitu saya menawarkan misinya adalah VIP VIP adalah visioner Kenapa visioner? Bahwa kita harus bisa ke depan Harus menatap lebih baik lagi Kita harus bisa bermitra dengan siapapun Dengan pemerintahan Kita harus berkolaborasi Bagaimana anggota bisa datang kepada IAI Rumahnya, IAI itu adalah rumah anggota Bisa benar-benar terkonstruktif Bisa benar-benar membuatkan satu solusi Kemudian I-nya yaitu sebagai institusional IAI sebagai satu institusi Maka harus mampu IAI ini memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota Kenapa? Karena ini semua anggota punya peran dan punya kesempatan yang sama Oleh karena itu tentu mari kita sama-sama IAI sebagai institusi Anggota hayu kita sama-sama Yang terakhir adalah P Jelas P ini adalah profesional Walau bagaimanapun Sebagai seorang arsitek Berprofesi sebagai arsitek Tentu harus profesional dalam menjalankan Apa yang menjadi tugas dalam jauh kita Profesional di sini IAI Yaitu harus bisa memberikan Yaitu bimbingan Dan advokasi kepada anggota Agar bagaimana menjalankan Profesi arsitek ini dengan baik dan benar Dan tentu harus sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku Sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAI Juga sesuai dengan regulasi yang berlaku Yaitu undang-undang arsitek dan turunan serta peraturan pelaksanaan Program kerja yang akan saya buka adalah Sebenarnya pertanyaan ini mendasar Yaitu kembali ke kita Apa yang akan kita berikan untuk IAI Saya, teman-teman semua Mari kita sama-sama Kita menyusun program-program terbaik Yang terstruktur Yang bisa memberikan solusi Yang bisa sama-sama kita kolaborasi Tapi dengan baik dan benar Program inilah yang sebenarnya saya tawarkan kembali ke teman-teman juga Bahwa sebenarnya program ini bukan program kepengurusan Tapi adalah program kita semua sebagai anggota Sebagai satu keluarga Sebagai satu arsitek Jadi bagaimanapun semua program ini harus kita sama-sama jalankan Dan menjalankan ini tentu sekali lagi karena kita budaya jabar Lagi-lagi saya tekankan Semua program harus berorientasi jabar Jujur, amanah, benar, adil, dan tentu ramah Terima kasih telah menonton!